selamat menikmati dalam nikmat kesehatan dan dalam keadaan nikmat kesuksesan baik pada kesempatan kali ini kreator akan membahas bagaimana cara pembuatan teras bersambung atau kontinus teras pada lahan dengan kemiringan kecil dari 30 derajat Nah untuk selanjutnya Mari kita masuk kepada tutorial pada tanah miring dan sangat miring pembuatan teras bersambung atau kontinus teras atau kontrol teras harus dibuat untuk mencegah erosi memperbaiki tata air tanah sarana kerja dan juga kontrol pada video kreator sebelumnya telah dibuat video untuk perhitungan persen kemiringan lahan dengan rumus tangen Alpha kali 100% Alpha merupakan derjat kemiringan lahan teras bersambung dibuat berukuran dan lebar 4 meter dengan kemiringan 12-15 derajat ke arah dinding teras dan harus dibuat horizontal sebelum pembuatan teras bersambung atau kontinus teras dengan menggunakan ekstabator maka tahap awalnya adalah melakukan pemancangan dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama adalah mengukur persentase slop rata-rata yang kedua tarik satu garis lurus dari salah satu titik pada tempat tertinggi ke arah tempat rendah dengan sudut kemiringan Alpha sesuai persentase slop yang didapatkan sebelumnya yang ketiga perlu diperhatikan bahwa jarak antar teras bersambung bergantung pada kemiringan lering makin miring atau curam lering maka makin besar jarak antar teras menurut kemiringan lering tersebut nah poin terakhir adalah penentuan jarak antar teras bersambung didasarkan kepada jarak proyeksi dengan formulasi sebagai berikut jt sama dengan jp per cos alpha jt adalah jarak teras menurut kemiringan lering sedangkan jp merupakan jarak teras menurut proyeksi yaitu 7,8 meter untuk tanaman kelapa sawit dengan jumlah pokok per hektare adalah 143 sebagai contoh jika pembuatan teras bersambung atau kontinus teras dengan kemiringan lahan 17 derjat maka akan diperoleh slop 31 persen jika dihitung dengan rumus sebelumnya jt sama dengan jp per cos alpha maka akan diperoleh jarak antar teras adalah 8,3 meter demikian tutorial ini kreator sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan